Khawatir akan menimbulkan keresahan dan konflik, akhirnya majalah Lentera yang beredar di Salatiga, Jawa Tengah ditarik dari peredaran. Majalah yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi atau FISKOM Universitas Kristen Satyawacana Salatiga, berisi konten sejarah pergerakan PKI tahun 1965 di Salatiga. Diduga membuat resah dan dikhawatirkan akan menimbulkan kontroversi, majalah Lentera Terbitan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi, FISKOM Universitas Kristen Satyawacana Salatiga ditertibkan. Majalah yang berjudul Salatiga Kota Merah mengangkat isu korban pembantayan G30 SPKI tahun 1965 di Kota Salatiga. Sebelumnya majalah tersebut diterbitkan pada pekan lalu, warga menilai bahwa konten pergerakan PKI dan mengangkat isu korban pembantayan G30 SPKI pada tahun 1965 di Kota Salatiga yang dibahas majalah tersebut sangat mengkhawatirkan. Menurut pemimpin redaksi majalah Lentera Bima Satriaputra, penerbitan majalah yang berisi konten korban pembantayan PKI ini didasari atas sejarah bahwa dulu Salatiga merupakan basis PKI. Dengan penerbitan ini, diharapkan agar masyarakat tahu banyak korban PKI yang tidak bersalah di Salatiga. Tapi diposisikan sebagai korban dan itu terbukti dari investigasi yang kami lakukan di lapangan bahwa simpatisan PKI dibantai atau dibunuh, di penjara, disiksa, dan sebagainya. Untuk investigasi dari mana? Kami pertama mengharapkan riset dan penelusuran dari hasil-hasil penelitian, kajian yang sudah dibukakan. Kemudian dari situ kami berjin ke lapangan untuk bertambah. Sementara itu, Daru Purnomo, Dekan Fiskom UKSW, mengaku kecolongan dengan beredarnya majalah ini karena menyalahi prosedur penerbitan dan editorial di dalam lingkungan fakultas. Selain itu, majalah ini seharusnya diedarkan di lingkungan kampus, namun dijual keluar. Lebih lanjut, Daru menyatakan pihak Fiskom UKSW akan menarik kembali majalah tersebut dari peredaran, agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Maka orang cukup dari situ, dia tidak mau tahu apakah dulu atau tidak. Itulah yang kami mencoba mengkhawatirkan bahwa itu akan memunculkan keresahan, memunculkan opini, memunculkan tanggapan-tanggapan yang berbeda-beda. Sehingga bagi kami, kalau itu masih di ranah akademik, kami mampu menjawab secara akademik. Tetapi kalau ranahnya itu di persediaan berbeda, lah itulah yang kami tidak menjawab. Dari salah tiga Jawa Tengah, Agung Nugroho melaporkan.